Kapan cerita bisa disebut sebuah film kalau ada audio dan visual? Audio dan visual itu duluan mana? Audio dulu. Kamu merem aja bisa tahu ceritanya itu namanya Sandiwara Radio. Animpiade, animation for all. Tadi saya tertarik dengan mas Isa bahwa dalam suatu momen begitu bisa menghasilkan beberapa konsep. Artinya itu memang sudah merupakan suatu pengalaman, artinya jam terbang di situ berbicara. Artinya apakah itu bisa diterapkan juga? Tapi bagaimana? Dibentuk. Artinya menjadikan orang sebenarnya siapa saja kan bisa sih. Bacanya juga sama, makannya juga sama. Misalnya ada pohon bayam, mau dikasih nutrisi apapun keluarnya bayaman gitu. Kreator itu kan media. Kalau saya sudah solonya lucu, mau masalah datang ke saya keluarnya lucu kayak nyaklom temen itu. Dia mau problem apapun, diolah sama otak, sama hatinya dia. Luarnya lucu. Itu karena dia sudah mengenal dirinya. Masalahnya dari kita belum mengenal dirinya, kata pertama anak kita aja bukan ibu, oh bapak. Simba. Dari awal aja kita dididik sama sapi ya, nggak pernah sarjana. Sapi aja nggak pernah sarjana bagaimana kita mau pintar. Lalu kita dididik sama ibu kita dengan nasi. Nah itu konsepnya sudah dipes diri. Cuman masalahnya kadang kejujuran itu memang pahit. Pahit dan sakit ya. Ya, sorry karena ngomongnya itu belak-belak. Ya, yakitnya belak-belak gitu. Nah, artinya bisa nggak dibentuk? Ya bisa. Kalau masing-masing jujur bahwa kamu bayam, kamu macan, kamu terboa atau apa, masing-masing nggak perlu dicari yang akan jadi media seperti ini. Menurut saya ini sampai sekarang nggak pernah sedih. Karena media saya lucu, Pak. Saya tuh kalau dapet ada masalah itu jauh lucu. Ya, tapi nih gabi filmnya abis itu abis itu abis. Itu dia. Itu terapi, Pak. Terapi. Jadi begini, saya bikin film banyakan minum gelap. Karena di keseharian saya udah terlalu cerewet. Jadi ternyata itu bentuk semacam satu apa namanya ya? Pelampiasan. Pelampiasan. Naik cerewet terus jadi menang. Naik menang. Cepet cerewet. Seperti itu ya. Tadi seperti Jepang itu tadi kan. Satu film yang saya lagi develop ini, panjang tanpa dia. Tanpa dia. Tanpa dia. Jadi udah pake. Paling dalam. Makasih. Yuk. Setelah aja. Ya terus. Kenapa? Karena. If you can say it, don't show it. Ya. 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 If you can show it, don't say it. Jadi kalau kamu bisa omongkan, gak perlu kamu gambarkan. Ya. Kalau kamu bisa gambarkan, gak perlu kamu omongkan. Apalagi kalau di animasi ya. Karena di animasi itu, saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Pak Bikun. Ya. Ya. As short as you. As short as possible. As long as necessary. Ya. Gitu kan. Ya. Ya simple aja sih. Kapan cerita bisa disebut sebuah film. Kalau ada audio dan visual. Audio dan visual itu duluan mana? Audio dulu. Iya. Berarti audonya harus main dulu, baru visualnya. Ya. Ya. Nah kalau sebuah film. Kamu merema aja bisa tahu ceritanya itu namanya Sandiwara Radio. Hehehe. Iya. Film itu harus ditonton. Iya. Kalau harus ada visualnya. Maka gak bisa di. Dua ini gak bisa dipisahkan. Nah kalau filmnya cerewat. Ya udah lah kita meremahnya lebih dari. Gitu sama diwarara ju. Jaman-jaman kita dulu yaudah. Hehehe. Ya ini orang bisa mengertikan ini sebagai sarkas juga. Ya. Iya. Film gak perlu ceriawaj sebenarnya. Makanya kenapa. Tandut jadinya cerita tadi lucu. Tapi filmnya. Iya. Istilahnya kan absurd. Karena jawabannya seimbang tuh. Kalau dipakai semua orang mau sedir aja. Hmm. Oh iya. Kan jadi lucu ya. Gak seorang gitu. makanya sama dengan bisnis kan, mending kalau orang bisnis itu udah jalanin aja, gak usah belajar, nanti harus belajar nanti nanti mengenai return of investment, network, seberlalu dan semuanya udah jalanin, karena mereka ngetong sih maka, malah diapin sih pencipan yang masih nanti, ini yang pakai aku ini nanti keliru dulu lah ya, keliru dulu iya kan, keliru dulu, karena lebih banyak, lebih baik keliru, tinggal kita maaf aja kok tinggal di edit aja nanti iya, 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 iya dan kita butuh sparring, butuh research yang banyak sebanyak-banyaknya makanya kayak, MHP itu ya bagus juga, research gak apa-apa, lama gak? itu dia, makanya saya selalu tanyakan ya untuk membuat beberapa karya itu butuh research, research yang pre-portage itu berapa lama maka lama sih gak, tayang-tayang, kamu yang pengen cepet, tinggal dijawab gitu aja makanya gak ada komputer lemak makanya lemak kamu yang pengen cepet komputernya gak lemak oke, jawaban-jawaban gitu sama kayak di, saya mendidik teman-teman di studio itu dengan, dengan pertanyaan jangan dulu sofi juga kalau kita mau ngomongin tadi lho cari belalan buku-buku itu kan 5 puluh itu kan jauh jadi, kamu cuma butuh patuh kok sehari jadi, 12-36 frame gak usah kamu dengerin, nanti tugasku membuat ini menjadi enak kambangannya saya tukang masak kamu belanja lalu, kamu yang kupas, kamu yang menyediakan kamu mencuci piringnya, saya yang masak jadi, apapun yang ada di depan saya, akan saya bikin enak rasa saya jadi, seperti itu, jadi kayak kalau teman-teman, mas, ini gimana mas kan QC-nya tetap saya iya, itu nih sama-sama ini susah ya mas oke, aku tanya ini susah ya bisa gak ini diselesaikan ya bisa mas yaudah, kalau saya dipikir, kalau bisa diselesaikan ini kayak kata-kata Goose God terus Goose God datang mas, ini susah ya mas yaudah, saya dipikir, kalau gak bisa diselesaikan lalu, saya tanya belum, ini gimana cara mas menurutmu gimana? menurutmu, gini-gini, ya lo biar ngapain iya, jadi aku cuman akan membalik tapi dia sebenernya bisa, cuman butuh aduh, enkwarsional, enkwarsional, enkwarsional jadi kita gak ada yang butuh nah, masalahnya kan seorang leader yang seperti itu gak semua bisa seorang, katalah pemimpin di studio itu kan mereka ya, jadi karena duit-duit karena duit-duit iya, iya, iya ya leader itu kan seharusnya menternak leader lagi bukan nyari follower iya kalau nyari follower itu bukan leader itu bursos kita kan butuh di, kalau bisa lebih besar prestasinya dari kita sebelumnya iya, iya orang tua itu mau di-download anaknya seberapa makanya, animator meska itu udah saatnya kamu gak harus keluar kita cari bikin studio animasi sendiri atau, kerja di studio animasi yang lebih gede nah, terakhir catatan untuk mereka-mereka yang mau terjun di dunia animasi buat, dari mas Hizan artinya, mereka-mereka ini yang anak-anak muda yang mau masuk ke dunia animasi dan mereka mau berperformori profesi suatu animasi apa yang menjadi bercatatan mereka supaya mau bikin, mau nyari uang dari animasi atau mau bikin karya animasi atau apa iya, mungkin pertama adalah pasti mereka butuh duit dulu yang kedua, setelah mereka butuh duit mereka sampai akhirnya pada suatu mimpi mereka punya karya masterpiece mereka sendiri kalau mau terjun sih terjun aja mungkin kalau terjun terjun juga cuma yang di terjun, apa artinya? apa yang tadi, seperti tadi kita oke, pertama pertama, kita harus sadar bahwa manusia itu kan ada tiga level pertama, do, have, sama be nah, to do, to have, sama to be to do itu ketika kita melakukan sesuatunya tanpa kita minat sekolah kadang-kadang kita nggak tahu-tahu di SDB ya pokoknya we wait terus dilakukan aja, kita nggak suka ya oke di isi atas tertentu kita punya yang namanya to have to have itu ketika kita kerja dapet uang dari itu biasanya kita di jatah sekian ratus ribu kita punya sendiri akhirnya kita bisa memiliki yang kita ingin nggak? itu masa paling enak karena kita bisa gambar dibayar di kerja dibayar tapi ada satu masa kamu harus menjadi seseorang tubi tubi Pak Yudel, tubi Mas Isa, tubi saya nah, tubi itu prosesnya menyakitkan kamu nggak butuh uang, kamu nggak butuh apapun kamu hanya butuh kamu dan nyawamu gitu sama gitu jadi harus jadi something nah pada akhir hari ini itu level-level pencapaian perjalanan seseorang di usia 40 kan makanya disebut patang pula kan karena matang bahkan kalau Nabi Muhammad pun 40 tahun kan terus simpelnya begini nggak perlu jadi belajar-belajar aja yang disuka yang ikut aja pasti sistemnya kamu akan dapat duit kok carilah usia 20-30 itu tadi nyari sesuatu yang intinya kamu belajar duit itu akibat aja jadi paling nggak 20-30 ikut studio dulu ya? ikut studio yang dulu ya? iya, studio yang nggak perlu besar-besar iya yang masih ketemu sama Omronya ah semangatnya iya 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 semangatnya biar dia sedih berdarah-darahnya berjuangnya berjuangnya kamu akan belajar situ karena intinya mendownload sebanyak-banyaknya ilmunya jadi sampai dia juga meningkatkan pekomersia iya kalau soal komision freelance nantilah freelance freelance itu hanya mengulang apa yang sudah kita bisa berarti kita nggak belajar oke kita bisa bikin canggir nih maka orang akan memesan canggir maka repeat aja iya makanya di freelancer kita nggak belajar banyak sedikit tapi nggak banyak nah setelah itu ada saatnya kita jadi tubi tadi biasanya di atas 27 makanya kalau mau nikah sama eh cowok itu harus di atas 27 mulai mateng kalau dibawahnya itu nggak pindah duit hahaha tapi kalau perempuan di usia 20 25 itu mateng nah eh setelah umur 30 kamu harus tahu kita mau kemana makanya tadi di awal pinjaman tadi saya menemukan di situ nah setelah itu itu aja nggak gampang ya tau aja nggak gampang saya harus berdarah-darah akhirnya saya mendapatkan rel dan di usia itulah aku mateng imunku udah kebang udah banyak kegagalan ditolak orang dikritik nah baru bisnisnya dibiarkan 40 sampai 50 atau 60 sudah kuat ya ini sudah kuat posisinya juga udah jelas sudah diketal jadi enjoy enjoy prosesnya enjoy prosesnya cintai apa yang kita dalami itu jadi bahkan kalau kamu bikin karakter kamu harus tahu ukuran jelana dalamnya dia kebiasaannya kayak mana kalau kamu nggak bisa menceritakan itu atau misalnya jadi mahasiswa animasi atau SMK tapi suruh nyebutin sepuluh film dan setraderanya kamu nggak tahu ya kamu belum cinta itu dia hendak-hendak nggak bingung nontonnya apa bahkan cuma nonton itu aja dia nggak tahu judulnya apa bahkan nggak tahu siapa suruh nyeranya produksinya mana jadi memang harus provide-nya referensi harus ada saatnya menggali nanti ada saatnya ide itu ternyata ya murah yang mahal itu eksekusi akhirnya ide itu bahkan harus membentuk tidak semua ide itu harus bisa dianimasi makanya kalau kita udah di level semua yang kita bikin bagus maka nggak semuanya harus dibikin mana yang paling penting untuk dibikin aja karena ketika seorang photographer profesional misalnya orang EPA asosiasi photographer Eropa itu ya maksudnya pasti bagus masalahnya kalau dipilih satu kamu pilih yang mana yang mana yang paling penting maka cerita banyak ribuan miliaran cerita di hidupmu mana yang paling penting untuk kamu ceritakan karena telah itu yang akan menjadi artefabrikas kalau industri itu ya hiburan aja lah seneng-seneng gagal ya ramupon iya 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 orang untuk bisa terhibur kan harus stress kan orang desa kan orang desa orang harus stress iya oke 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 menarik bukan ngobrol dengan mas Isa ini sehingga banyak hal yang bisa anda peroleh bisa anda terapkan terapkan dan bisa anda lakukan sehingga paling tidak anda bisa menjadi seorang animator atau paling gak pelaku animasi yang profesional oke demikian tadi ngobrol-ngobrol saya dengan mas Isa semoga ini bisa mendapat menjadi referensi anda wawasan anda di dalam kehidupan anda apalagi di dalam profesi anda oke sampai jumpa dan tetap semangat nonton animasi bikin animasi atau ngobrol tentang animasi terima kasih terima kasih terima kasih